Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam Naman gue Sadang Dan gue Brian Dan selamat datang di podcast pertama kita Tepok tangan, tepok tangan Gila, belum lulus kuliah, udah punya podcast Mahasiswa hukum, tinggal nyari pasangannya ya kan Aduh Emang podcast kita namanya apaan sih? Namanya Bri, Sepia 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 Ya, bukan, itu ada yang panjangannya Bri Jadi Sepia itu singkatan dari seputar Hakim Ad Hoc Indonesia Seputar Hakim Ad Hoc Indonesia Oh disingkat Iya bener Gitu bapak Emang kira-kira kalau dari namanya kita akan bahas apa sih dong? Jadi gini Bri, mungkin banyak banget nih dari teman-teman atau pendengar yang Kalau denger Hakim itu mungkin udah cukup biasa ya Pernah lah, sering lah Bener, tapi Hakim Ad Hoc mungkin gak banyak yang tau Jadi hari ini nih di episode 1 dan nanti di episode 2 kita akan bahas lebih lanjut tentang Hakim Ad Hoc Indonesia Gitu Oh, jadi biar teman-teman punya basic knowledge dan kalau ditanya orang Hakim Ad Hoc apa sih? Udah tau Bener, dari podcast ini pastinya Betul Tapi kalau kata pepatah kan tak kenal maka kata Sayang Cinta Jangan tangga sayang, aku baper Ya, intinya boleh lah apa aja Boleh apa aja Ya udah Intinya tuh, kita harus kenal dulu Hakim Ad Hoc itu apa Karena kita anak hukum, kita akan bahas pengenalannya dari undang-undang dong Oke Jadi berdasarkan pasal 1 angka 9, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Nanti munculnya Oke Kita ulang Satu, dua, tiga Boom Nah, dijelasin nih bahwa Hakim Ad Hoc itu adalah Hakim yang bersifat sementara Yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu Untuk apa? Untuk Memeriksa Mengadili dan memutus Suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang Nah, bener banget, Glee Dan untuk ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentiannya Itu diatur dalam pasal 32 undang-undang kekuasaan kehakiman tadi Sebenernya nih, Hakim Ad Hoc itu awalnya cuma ada di petun Ada diatur di pasal 103 ucup 135 ayat 1 pasal yang mengatakan bahwa untuk memutus perkara ratun yang butuh keahlian khusus Ketua PN itu boleh menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai anggota majelis Nah, setelah itu barulah nih ada Hakim Ad Hoc untuk peradilan khusus Misalnya peradilan tipikor, HAM, dan juga perikanan Nah, bener banget, teman-teman Jadi Hakim Ad Hoc ini kan ada di berbagai pengadilan khusus nih Dan keahliannya masing-masing diperluin, dem Jadi keahliannya beda-beda satu diantara yang lain Misalnya di pengadilan tipikor nih, Hakim Ad Hoc ini penting banget Kenapa? Karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara, dem Jadi Hakim biasa dengan pengetahuan yang luas Mungkin nggak cukup nih untuk menangani misalnya Modus operandinya, pembuktiannya, dan juga luasnya capupan dari tindak bidana korupsi, dem Nah, tapi Bri, kalau gitu berarti antara Hakim Ad Hoc satu dengan yang lain tuh ada bedanya nggak sih sebenarnya? Oh, ada dong pastinya, dem Selain pertama kan pasti tadi kemampuannya beda-beda nih Tapi ada lagi bedanya yaitu dari penempatan Hakimnya Kalau di pengadilan tipikor yang sering kita bahas dari tadi Itu Hakim Ad Hoc ada di tingkat pertama banding sampai kasasi Tapi kalau di pengadilan lain, misalnya perikanan atau pengadilan hubungan industrial Hakim Ad Hoc itu cuma ada di tingkat pertama Nggak ada di kasasi, nggak ada di banding Jadi itu tiap bidang itu ada syaratnya sendiri ya, Bri? Ada syaratnya sendiri Nah, sekarang kita bahas nih syarat pengangkatan nih Jadi, Bri, karena tadi tiap-tiap bidang berbeda, syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc itu juga beda-beda Tergantung dari peraturan-peraturannya Kita ambil contoh nih Dari Hakim Ad Hoc tipikor Kalau Hakim Ad Hoc tipikor itu syarat pengangkatannya itu ada di pasal 5 peraturan KY Nomor 3 tahun 2016 Nah, syaratnya itu misalnya nih Pertama WNI Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa Sehat Jasmani Rohani Berpenditikan Sarjana Hukum Dan ada juga minimal usia 40 tahun Apakah Anda sehat Jasmani Rohani, Bri? Nah, di samping itu ada juga syarat lain Misalnya nggak boleh dipidana Terus harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Saddam nggak bisa LDR Terus nggak pernah jadi pengurus parpol Bisa ya? Insya Allah Terus juga melaporkan hati kekayaan Saddam bisa karena nggak Oke, dan ikut pelatihan Hakim Tipikor Nah, lumayan banyak ya ternyata, Bri Tanpa sadar nih, Bri Kita tuh udah di akhir episode nih ternyata Nah, jangan sedih teman-teman Karena nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode kedua Betul Di episode kedua kita akan bahas hal yang nggak kalah menarik Bahkan mungkin lebih menyeramkan terdengarnya Kita akan sama-sama bahas perbandingannya Hakim Adhok di Indonesia Dan Hakim Adhok di ICJ ICJ Apa deh? Ya bareng-bareng International Court of Justice Serem banget bikin Serem banget Tapi tenang aja teman-teman Karena tetap akan dibahas secara santai Ya nggak sih? Pasti santai banget Nah, untuk mengakhiri episode kali ini Gue Brian dan Gue Saddam Pamit undur diri Selamat menyaksikan episode kedua kita Di Sepia Seputar Hakim Adhok Indonesia